Intro Datangnya dari Abi Nazhan Bekasi Jawa Barat Masya Allah gimana punya kabar akhi Insya Allah sehat semuanya ya sekeluarga Baik pertanyaan yang antum adalah Kami mendengar bahwa tidak boleh kita berteman dengan orang-orang yang fasik Karena akan mempengaruhi kesolehan kita Banyak ulama daripada yaitu Aslafu soleh menganjurkan supaya berteman dengan orang-orang soleh Tapi kalau kita mendekati teman-teman yang fasik Semisal tarikus sholah masih serbul khomer dan lain-lainnya Dengan niat dakwah apakah diperbolehkan kita berteman dengan beliau Katanya dengan mereka katanya Habib Kita harus tahu kapasitas kita Orang fasik itu ibarat orang sakit yang menular Orang sakit yang penyakitnya itu menular Ketika kita mau mendekat kepada orang sakit dengan tujuan mengobati Mengobati Ini penyakit menular Tidak ada orang yang mau dekat Yang mau dekat orang yang mau mengobati Karena dia dokter Dokter pun harus menjaga Jangan sampai niat dia mengobati nantinya tertular dari penyakitnya Dia mungkin pakai masker Dia mungkin pakai sarung tangan Artinya ada penjagaan dari dirinya secara dohir Dan dia minum vitamin Olahraga sehingga imun tubuhnya kuat Tidak gampang tertular penyakit Pasien-pasien yang datang Kemudian dia ahli dalam memberi obat Dia secara logika dan perkiraan Dia bisa menyembuhkan Bolehlah orang yang semacam ini dekat dengan orang sakit Karena dia sudah ahli Tidak mungkin tertular Dia tahu penyakit ini Dan dia tahu bahayanya penyakit ini Dan dia membentengi dirinya Dan dia tujuannya memberikan obat Untuk kesembuhan si pasien Kita dengan orang-orang pasik juga seperti itu Kita tidak dilarang mendekat dengan dia Dengan tujuan dakwah dalam tanda kutip Apakah kita Sudah merasa aman Untuk tertular dari kefasikannya Apakah kita Ada kemungkinan Bisa merubah dia Menyembuhkan dia Kalau dua itu ada Maka silahkan Silahkan Satu Anda tidak mungkin tertular Karena Anda jaga diri Anda Anda khayasi diri Anda dengan amal soleh Dan seterusnya Dan seterusnya Yang kedua Anda punya trik-trik untuk Mengobati dia Untuk menyadarkan dia Dan ada kemungkinan Dia sadar Jika salah satu itu tidak ada Jangan kan tiga-tiganya Salah satunya tidak ada Jangan Dekat-dekat Anda Tidak yakin diri Anda Akan selamat Tidak tertular kefasikannya Kemungkinan Kemungkinan Dia yang mengajak kita Ke dalam maksiat itu Bukan dia yang ikut kita Taat Kita yang malah diajak dia Maksiat Maka jangan dekat-dekat Alaikum anfusakum Seperti kata Allah Ya yuladina amanu Wahai orang-orang yang beriman Alaikum anfusakum Jaga dirimu Jangan sok kita Ngobati orang Menyadarkan orang Kita yang ikut Atau Kita dengan Pengalaman Dengan mungkin ketakwaan Kita insya Allah aman Tapi kita lihat Orang ini sudah terlalu jauh Kapasitas orang seperti kita Sangat sedikit Kemungkinan bisa menyedarkan dia Mau apa lagi Anda ambil resiko Tinggalkan Cari orang yang kemungkinan besar Bisa anda ajak Dalilnya mana Nabi SAW Ketika beliau di Mekah 10 tahun Atau 13 tahun Beliau di Mekah Ada beberapa orang Nabi SAW Sudah mencoba Dan kelihatannya Sangat sedikit sekali Kemungkinan Tidak mendalui takdir Allah Sedikit sekali kemungkinan Maka bagaimana Nabi Ditinggal sama Nabi Nabi hijrah ke Medina Setelah hijrah Baru digarap lagi Dikasih waktu Karena orang itu Perlu waktu Sekarang dia dalam puncak Mungkin kejayaannya Puncak Kekayaannya Sehingga dalam dua kondisi ini Ketika orang itu jaya Di atas Kaya Kemungkinan untuk sadar Kalau dia itu Jauh dari Allah Sulit Tunggu Tunggu dia turun Tunggu dia sadar Tunggu Baru ketika ada peluang Mari kita masuk Ketika peluang itu tidak ada Jangan anda masuk Mau apa anda buang waktu Mau apa anda habiskan Waktu dengan dia Dan kemungkinan besar Allah beri kita akal Walaupun kita tidak Memfonis seseorang Tidak mendahului Takdir Allah Tapi Allah beri kita akal Bisa melihat Kemungkinan-kemungkinan Yang ada Ketika ada kemungkinan Silahkan Ketika tidak ada kemungkinan Kenapa Dia dalam puncak kejayaannya Orang yang sudah Puncak pangkatnya Itu lupa diri Dalam puncak Kekayaannya Biasanya lupa diri Tinggalkan Jangan sibuk dengan dia Bunda ini Dia kan perlu didakwai Berarti Niat anda Bukan da'wah Apakah yang perlu didakwai Hanya dia Selain dia banyak Yang bisa menerima Nasihat kamu Kenapa kau harus dia Karena dia pangkat Karena dia kaya Nafsu kamu membungkus Da'wah itu Keinginan nafsu Dengan da'wah Jangan mau dibohongi Syaitan Di luar sana Masih banyak Dan banyak Dan banyak Orang yang membutuhkan da'wah kita Dan bisa sadar dengan kita Oke Ketika tiga hal itu Tidak ada Maka jangan dekat-dekat dia Tapi kalau tiga-tiganya itu ada Silahkan Tapi jangan selalu Anda coba Sekali dua Ketika tiga kali Sudah anda lihat Sulit sekali Tinggalkan Tunggu waktunya Tinggalkan bukan kita Tinggal selamanya Selamanya enggak Kita tinggal Tunggu waktu Ketika ada kesempatan lagi Coba kita ajak lagi Belum mau Tinggal lagi Kita sibukkan dengan orang yang mau Nabi SAW Beliau menyebutkan dirinya Dengan Sahabat-sahabat yang mau Itu fakir miskin Sahabat yang fakir Mau masuk ke agama Allah Dia layani Dia sibuk dengan mereka Abu Jahal Abu Lahab Pembesar-pembesar Guresh itu Dalam puncak kejayaannya Ditinggal Nabi SAW Ditunggu Tunggu hidayah dari Allah Tunggu kesempatan yang ada Artinya Jangan kita buang waktu Kepada sesuatu Yang kemungkinan besar Kita tidak akan bisa Sibukkan kepada orang-orang Yang bisa Kita ajak untuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam tanda kutip Kita selamat Jangan sampai Kita yang hanyut Sohbatul juhal Da'un Wa'amah Yaziduligul Bisaki Misakama Kena duduk Dengan orang-orang Yang bodoh Bodoh disini Bukan bodoh ilmu Tapi bodoh Akhlak Bodoh iman Jauh dari Allah Ini orang Bisa menambah Hati yang masih sakit ini Bertambah sakit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Saya Hasan Ismail Al-Mahbar Hadim Pondok pesantin Nurul Iman Kami informasikan kepada semua Donator Masjid Awabin Pada hari Jumat ini Tanggal 9 Juni Alhamdulillah Kita melaporkan Perkembangan Masjid Awabin Lantai Sudah kita lewati Dan sudah selesai Tinggal finishing Dan ini Lantai yang kedua Sudah Sudah selesai Pengedekan Dan Insya Allah Sudah lagi proses Finishing Dan ini Kita naik Lantai 3 Atau lantai 2 Masjid Alhamdulillah Sudah proses Dekat Setelah itu Kita mulai Finishing Mulai dari Lantai Dasar Aula Masjid yang pertama Dan lantai masjid yang kedua Terima kasih banyak Semua donator Semua simpatitan Baik yang mengikuti Bulanan Setiap bulan 100 ribu Atau Yang memberikan Hatanya Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan Sebagai Sodaqah Sodaqah Jariah Kalau kemarin Anda yang ikut Ini waktunya Anda menjadikan Sodaqah Jariah ini Untuk orang tua Anda Untuk anak Anda Untuk orang-orang Yang Anda cintai Untuk istri Anda Sehingga semuanya Kaya dengan pahala Dan ta'at Di hari kiamat Karena masjid ini Akan ditempati Semua kegiatan ibadah Belajar mengajar di masjid Da'wah ilallah di masjid Salat jama'ah di masjid Aurat di masjid Pengajian di masjid Masya Allah Begitu besar Fungsi masjid Dan awlah Al-Awabin Yang diberi nama Guru mulia kita Dengan Awabin Mudah-mudahan Jepat selesai Dan Bermanfaat Sampai hari kiamat Terima kasih Barakah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih selamat menikmati